Mungkin dulu juga terlalu bucin mungkin ya? Namanya masih muda ya? Jadi bikin pisah itu dulu itu karena apa sih? Permasalahannya di rumah tangga itu? Kita hari ini mau bikin konten sama temen kita Pokoknya dia itu masih seumuran kita lah Dia punya liku-liku hidup yang cukup mengejutkan pokoknya Soal pernikahan, nanti kita sharing-sharing di sini Oke guys, kali ini kita kedatangan temen kita Sama Mbak ini Dan kita nanti bisa sharing-sharing Jadi temen kita ini mau berbagi cerita di channel kita Dan kita nanti langsung tanya-tanya langsung aja Hari ini mau sharing salam Mbak? Soal pengalaman Sebenarnya sih Gak usah ditiru Cuman malah menjadikan kita Lebih lembut lagi, lebih satan lagi Berarti ini saling pengalaman hidup ya? Iya, saling pengalaman hidup ya? Yang tidak pernah dialami sama Mbak ini Ini salah apa sih sebenarnya Mbak? Jadinya temen kita pada bulan tahun Jadi yang mau disiputain tentang apa halamannya? Yang mau dijadikan itu menikah muda Karena maaf nih ya, Mbak Saji Bukan berarti nikah muda itu gak baik Nah, itu bukan nikah muda itu gak baik Cuman ada juga yang bilang ini Lebih baik menikah daripada melakukan hal-hal yang gak-gak Itu benar Cuman itu benar Memang benar Tuntunannya benar Dari agama benar Cuman Kembali lagi pada diri sendiri Semua itu tergantung dari sifat dan karakter Kalau kita belum kenal Sama orang yang belum tahu karakternya Ya itu Saya juga yang menjadi korban Oh, jadinya Ini ya Intinya itu Sebisa mungkin Dikenali dulu ya Karakternya dikenali dulu Yang dulu nikah Nah, benar Terus abis itu Lebih kesiap mentanya sih Kalau lebih muda itu kan Amarannya jauh lebih ini Kalau bisa, kalau bisa itu ya Jangan nikah muda deh Menurut saya Jadi lebih baik mencenggah deh Daripada Ya Nikah muda Egonya masih sama-sama gede kan Iya Terus abis itu mental juga rusak Dari segi fisik sama mental Kalau mental itu trauma psikis itu susah loh diobatin Kalau boleh tahu ya Berarti mbaknya ini udah Dan nikah itu gagal ya Gagal Saya menikah itu tahun 2017 Tanggal 3 November Menikah bertahan 3 tahun lebih sebulan Di tahun 2020 Saya cerai Bulan 12 Tanggal 14 Mohon maaf nih mbak Nikah itu di umur berapa dulu? Saya nikah itu usia Jalan 20 Masih jalan 20 Iya Jadi itu masih 19 jalan 20 gak? Baru lulus SMA ya? Baru lulus SMA Sekulah setahun ya? Iya Baru lulus SMA Kerja juga belum lama Terus akhirnya ya itu menikah Dan saya juga belum berjutup mengenal karakter beliau Jadinya ya mungkin memang kau dorong lo udah jalan begini ya Mungkin dulu juga terlalu bucin mungkin ya Namanya masih muda kan Dulu mikirnya gini nih Pernah juga kan pacaran lama sama orang Terus abis itu ditindahin tanpa komunikasi Jadi mikirnya kayak udah beliau yang menjadi mantan suami saya itu ngomong serius Jadi mikirnya kayak Nanti ujung-ujungnya nah kalau pacaran lama Takut ditinggalin yang pertama Yang kedua Tujuannya tuh memang pengen nikah itu tidak melakukan hal-hal yang negatif di luar konteks sebelum nikah Jadinya begitu mikirnya Cuma kembali lagi Harus kenali karakternya dulu Harus benar-benar matem Berarti dulu itu kenal sama yang mantan suaminya lama lagi mbak Jadi kan abis pacaran itu lama Nggak jadi Terus yang nikah ini Itu lama atau sebentar terus nikah Kenalnya sih sebelumnya udah kenal Cuma sama beliau itu tidak begitu dekat Dan tidak begitu tau ketika emosinya gimana Jadinya belum begitu paham Jadi pahamnya itu ya itu setelah menikah Itu keseharianya itu baru paham Tapi kalau yang sebelumnya Orang yang sebelumnya itu memang Udah kenal lama juga Jadi Kayak kita tuh Kalau dia marah Udah tau Karena kan kenalnya juga gak sehari Beri gak beri-beri bulan gitu Jadinya Lebih paham yang sebelumnya gitu Kalau yang pengalaman kita kemarin Ini mau diceritain lebih transparan ya? Boleh 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 Jadi yang bikin pisah itu dulu itu Karena apa sih Permasalahannya di rumah tangga itu? Yang utama itu Ekonomi mas Jadi yang pertama itu ekonomi Iya faktor X yang terbesar itu adalah ekonomi Kalau beliau itu untuk perempuan, untuk main juti, untuk minum Tidak, saya sendiri yang menyangkal memang tidak Benar-benar beliau itu memang orang yang maksudnya memang gak di luar konteks Jadi kenakalannya gak di, gak kenakalan di itu ya? Benar, cuman beliau itu ringan tangan, ringan omong Itu yang bikin Jadi sifat jeleknya itu ya? Iya Dia mau main tangan sama istrinya? Sering mas, itu main tangan itu sering Bahkan di depan umum aja sudah hal yang tidak dihiraukan sama beliau Kalau sudah emosinya dipulisah Beliau itu ya sudah tidak peduli orang di samping dan sekitar Berarti ya gimana ya? Cukup keras ya dia Jadi orang itu sebenarnya umurnya terlalu jauh gak sama kamu? Kalau umur selisihnya sekitar 2-3 tahun sama saya Tidak terlalu jauh ya benarnya? Iya Dan itu orang jauh atau orang dekat? Kalau dari rumahmu? Tidak jauh sih mas, gak jauh beliau itu Cuman ya kembali lagi dulu saya itu tidak mengenal namanya juga umur masih segitu Jadinya masih di labis masih sudah lah Ya intinya egonya masih keras lah Kalau ingin ini ya ini gitu lah Iya benar Masih kaku gitu Jadi dulu itu waktu dilamar itu emang langsung janji atau emang tadinya sempat berpikir sama emang? Tadinya sebenarnya yaitu Ada keraguan gak sih itu dulu nikah muda? Dulu sebenarnya awalnya ada sedikit cuman yang meyakinkan beliau Beliau itu meyakinkan bahwa beliau itu serius, bahwa beliau itu tidak main-main Terus akhirnya saya sendiri ngomong sama orang tua Terus yaudah berjalannya seiringnya waktu Beliau melamar saya Tapi sebenarnya saya tuh sudah tahu karakternya tuh mendekati pernikahan Cuman saya sendiri udah tahu sebelum pernikahan kurang sebulan Kayak itu kalau gak salah kurang sebulan itu saya udah tahu Mas, udah keluar gitu karakter yang mulai Oh udah mulai ngerasa ya? Iya, udah mulai ngerasa kasarnya tuh udah mulai keluar Cuman saya itu berpikirnya mungkin emosi saat karena mau pernikahan Jadi mikirnya begitu karena saya mikirnya positif Dia itu saya akan berubah, gak begitu gitu Tapi ternyata setelah di jalanin tidak sesuai ekspetasi saya Berarti itu kan mau nikah udah kelihatan tuh Wartanya, wartajilatnya Nah setelah awal nikah itu udah makin kelihatan atau awal-awal nikah enggak? Masih inget mas, saya itu pas saya itu kan nikah di rumah ibu saya Saya itu tinggal di rumah ibu saya itu sekitar satu minggu lah Kalau kata orang jawa itu setelah sepasar katanya mas Itu kan saya nih orang jawa nih Setelah sepasar itu kurang waktu itu lima harian di rumah ibu saya Saya kan diboyang ke rumah beliau Rumah beliau terus abis itu udah lah menjalani Satu hari, dua hari, seminggu sampai Pibasannya itu waktu sebulan Tepatnya itu pas dimana ada saudara dari keluarga saya itu meninggal Saya mandinya mbah, cuman itu dari saudara keluarga saya itu meninggal Tepatnya itu pas pagi Itu beliau itu kan mau Malamnya memang saudara udah bilang tuh Besok bangunin pagi jam segini mau kerja Nah tepat di pagi hari itu kebetulan ada orang meninggal di alah jalur yang mau dia kerja Mbah yang saudara saya itu sama yang satunya lagi Itu kan ada dua orang Saya itu sempat bangunin pagi Saya bilang bangun-bangun udah pagi Terus abis itu beliau itu bilang nanti bentar lagi Saya itu kan sambil beres-beres itu sambil ngasak Nah itu dia kesiangan sendiri Dia itu langsung duduk, langsung berdiri Langsung marah ke saya Malah bilang saya itu gak ngebangunin dia Tapi dengan kata-kata maaf nih kotor semua kebun binatang itu dikeluarin sama saya Cuma saya mikirnya saya kaget kan Karena saya belum pernah nemuin dia itu ngomong Kayak gitu Ngomongnya gak usah pake kebun binatang bisa gak sih Tapi beliau itu malah menghindarkan nasihat saya Beliau itu malah membicarakan gini Kalau kamu gak terima, gak suka Saya pulangin ke rumah orang tua kamu Itu saya sanggup pulangin kamu Cuma mas gini ya Kalau di sistem Islam itu Untuk laki-laki nih pesannya Kalau yang muslim Jangan pernah ngomong sama perempuan Saya pulangin ke rumah orang tua Karena itu fatal Itu jatuhnya dia hukumnya talak Sebenarnya Saya tuh taunya setelah sudah cerai Itu sebenarnya jatuhnya hukum talak Karena kan pake bahasa ini bahasa lainnya Kalau di istrinya Jadi itu bisa diartikan talak Iya karena kan emang Laki-laki tuh gak boleh ngomong sembarangan sama peruan Sama istrinya Dan itu awalnya kan udah sempat peluang gitu ya Udah udah ngomong kayak gitu Cuma saya mikirnya Mungkin karena emosi sesaat Itu juga belum tau juga kan di waktu itu Iya benar Karena masih menjalani satu bulan pernikahan Satu bulan udah langsung kelihatan gitu ya Sudah kelihatan Berarti emang Pernikatan muda itu Pernikatan muda itu lebih sulit Jadi sebisa mungkin lebih baik dihindari Karena kan sama-sama ego-nya masih keras Iya cuman kalau balis lagi sama karakter Masing-masing Masing-masing Gak semuanya Gak semuanya Jadi setelah itu Kan udah selesai tuh Iya Sampai 3 tahun tuh Bertahan 3 tahun tuh Sering kejadian Kayak Sumpah maaf nih KADRT Atau sampai Hal-hal yang gak diinginkan Kejadian gak sih Banyak mas Cuman saya banyak yang lupa Tapi ada beberapa Yang sebagian inget aja Yang inget masih ada sih Ini jempol tangan saya ini dulu pernah Dia itu kerja ya Dari pagi sampai siang Waktu itu ada kerjaan Berapa pagi tuh Udah gak menakin Karena beliau itu Maaf nih Yang namanya juga Keterbatasan ekonomi Waktu pada saat itu Waktu itu Pagi tuh Ada sarapan Cuman yang buat makan belia Terus abis itu Kan aku sudah ada anak tuh Anakku masih umur Kecil lah Belum Masih umur 11 bulan 20 bulan Kalau gak salah sih Terus abis itu Beliau itu sarapan Cuman yang dimakan Gak berangkat kerja Gak meninggalkan Uang buat belanja Itu gak ada Memang bener-bener gak ada Faktor memang Udah gak ada Terus Saya itu kan bingung Karena Sudah banyak Maaf nih Udah pernah utang Ke warung sana Kesini Jadinya Kayak malu gitu Masih muda Kok banyak banget utangnya Cuman saya itu Gak berani masak Terus sampai Beliau itu kurang Habis jujur Dia ngomong Mau makan Aku bilang kan Belum masak Dia itu marah Saya itu ngejawab Karena gak punya duit Buat beli Buat beli beras Dan buat beli lauk Cuman dia itu Kenapa gak Minjem aja Tempatnya Ada salah satu Yang memang Bisa Minjemin itu Cuman saya kan Malu mas Kalau tertulisan Nah Beliau itu Tetap marah Sama saya Terus pada akhirnya itu Mukul kepala saya Sebelah kanan Dua kali Cuman gara-gara lauk ya Iya Cuman gara-gara lauk itu Mukul kepala saya Sebelah kanan Masih inget banget Dua kali Mau mukul yang ketiga Saya itu nada tangannya Tapi Oh Jempol sini ya Dia Tangannya gini Terus Ininya Dijangkam sama dia Oh di Gini Oh Tau ya mas Kalau kekuatan laki-laki Sudah marah Walaupun badannya kecil Tetap perempuan itu Tidak ada bandingannya Tengah gini Sampai ininya bunyi Cuman Pas itu kan Pada saat itu Posisi marah nih Dia marah Saya juga lagi emosi Otomatis Kayak gak perasa Setelah tahunya itu Jam 12 malam Tangannya saya sakit Tapi bengkak Sini saya Diburuh 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 Iya mungkin Diburuh 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 Hampir patah Disini itu Udah dulu semua Diburuh Diburuh Jempolnya Tangan saya Berarti Terbilangnya Ini mbak Kamu ini Korban KDRT Juga ya Jadi ini Iya mbak Saling banget Itu KDRT itu berjalan Di awal nikah Atau udah Akhir-akhir Kan selama 3 tahun Udah sejak Di tahun pertama nikah Atau Dimana Udah mulai kelihatannya Dia itu mau KDRT KDRT itu Udah Mulai Kalau kasarnya Omongan Baru sembi itu Udah dari dulu ya Cuman Kalau udah tangannya Udah turun tangannya Ketika Aletnya sudah Udah lahir Udah keluar Jadi ini udah mulai Bukannya malah sembuh Tapi malah makin Makin parah Makin jadi Dan beliau itu Jarang di rumah Kalau setiap Habis madrid Sampai Jam 12 malam Beliau itu main Sebenernya mainnya Nggak kemana-mana Cuman beliau itu Jarang banget Di rumah Duduk gitu Ngobrol sama saya Itu jarang Dulu pas awal pernikahan Sampai saya Memelahirkan Selang dua hari Itu saya sering Dititipkan Di tempat Mbak dia Lebih tepatnya Mbak Ipar Jadi saya itu Sering Jarang di rumah Iya Sering Saya itu Sering nunggu Beliau itu Main Main Setiap Habis Nongkrol Kayak gitu Jadi Kayak hal biasa Tanpa Di samping Dia itu Kayak ngobrol Kayak Buat waktu Berdua Jadi waktu dia itu Ke istri kurang Lebih banyak Di luar Sama temen-temennya Mungkin itu Salah satu Karena masih muda Juga itu ya Mungkin Cuman saya Pernah Mengingatkan Kalau saya itu Tidak melarang Beliau untuk Main Setiap malam Cuman Ada saatnya Saya itu Pengen Butuh waktu Sharing berdua Enggak harus nih Hubungan rumah tangga Maaf ya Ngomongin hal yang Begitu tuh Enggak harus Cuman Orang juga Butuh Sharing Sharing berdua Ngobrol Kayak gitu Tapi beliau Mengizahkan itu Jadi ceritanya Banyak banget Gak hanya KDRT Emang Omongannya juga Kasar Jadi emang Ini tuh Dari Pokok perceritaan ini Emang Berbagi pengalaman Ya semoga aja Teman-teman kita Yang menikah muda Pada Berpikir lagi Atau Bisa kenalin lagi Pasangannya Baru-baru kenalan Bener Bener banget Lebih baik Menikahnya Kalau sudah mateng Dari segi mental Dari segi finansial Karena berarti Ekonomi memang Naruh banget Apalagi sekarang Ya Bukan perempuan itu Mata Realis Saja Semua kebutuhan itu Sekarang pakai dana Untuk saat ini Emang harus gitu Jadi Sarannya lah Mbak-mbak punya saran Banyak buat teman-teman Bisa Diberikan Cuma gini Kalau untuk perempuan Kalau sebelum menikah itu Ya jaga Jaga dirinya Sendiri Karena Harga dirimu Yang menilai itu Ya laki-laki yang akan Memujukimu Yang kedua Ya itu Kenali karakter Karakter Dari Orang yang akan Memang hidup bareng Sama kita Karakternya itu Yang paling utama Ya Sabar sih Kepribadian juga Jadi yang kebanyakan Teman-teman kita Baru kenal Karena entah Dari apa yang awalnya Bagus Ngebaik-baikin terus Ya Ya Tau pas nikah Mungkin teman-teman kita Juga banyak Diluasnya Punya pengalaman Sama seperti Mbaknya ini Jadi ya Semoga video ini Bermanfaat Video pendek ini Sharing-sharing kita Jadi buat teman-teman Nanti yang mau Tanya-tanya juga Bisa di Langsung di Apa Social media Mbak ini ya Iya Mau nyebutin Social media-nya Ada Atau nanti Kita taruh di link Video aja lah ya Link tiktoknya Jadi mungkin videonya Segini aja dulu guys Nanti yang Pengen tanya detailnya Kemba ini Bisa langsung kepoin di tiktok Bisa tegermin Iya Yah htsak Okay Love